Sudah live ini. Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, selamat malam semuanya. Kita balik lagi nih ya di sesi live stream. Live streamnya dibilang dadakan, gak dadakan juga ya. Karena kita sempat bikin poster kali ini. Dan ya sesi live stream ini sebenarnya menyambung dari sesi live stream 2 minggu yang lalu ya. Karena kan di 2 minggu yang lalu tuh sempat ada yang menyinggung seputar implementasi dan penerapan free open source software atau open source software di ranah digital kreatif ya. Yang mana itu merupakan area yang saya completely blind ya. Saya benar-benar buta. Dan yang menariknya dari obrolan di 2 minggu yang lalu tuh sempat ada yang mention nama Mas Ibnu Hajar. Nah ini nih makanya langsung saya kontak nih ya Mas Ibnu untuk diajak ngobrol-ngobrol. Jadi nanti sesi kita hari ini atau malam hari ini lebih ke sesi yang santai sebenarnya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan dari teman-teman juga bisa disampaikan langsung ke Mas Ibnu ya. Topiknya kita coba fokus ya. Karena ada beberapa audiens juga yang sempat mention bahwa kok topiknya kadang-kadang agak sedikit melebar katanya. Nah untuk malam ini kita coba berlatih untuk berfokus ya. Topik kita ini seputar penerapan open source software untuk dunia kreatif. Dan hopefully nanti juga obrolannya akan fokus ke sana. Nah sebelum kita melangkah lebih lanjut nih. Ini kayaknya lebih abdul kalau Mas Ibnu memperkenalkan diri dulu nih. Karena kan Mas Ibnu juga baru pertama kali ya muncul di channel Indonesia Belajar ini. Mungkin bisa perkenalan diri dulu dan mungkin bisa sekalian nih disinggung seputar aktivitas profesionalnya. Apa dan juga terkait aktivitas di komunitas. Karena saya juga tahu persis Mas Ibnu ini termasuk orang yang aktif ya di komunitas. Mohon Mas silahkan. Bismillah. Salam kena nama saya Ibnu Hajar Raskolani. Kalau di Facebook itu nama akun saya Ibnu Hajar Al-Batawi. Karena nama asli sebenarnya kan Ibnu Hajar Raskolani. Tapi karena banyak yang sama ya itu nama ulama dari Mesir. Jadi saya ganti karena saya asli Jakarta. Jadi Raskolani itu kan nama kota di Mesir. Jadi saya ganti Betawi karena suku saya Betawi. Itu intermezzo sedikit aja. Oh ini interstin. Iya. Jadi kalau sekitar tahu kan nama-nama Arab itu biasanya belakang itu disantarkan ke suku ataupun ke asal lahir gitu lah. Daerah gitu. Saya lahir tahun 92. Saya sudah menikah dan tinggal di Jakarta Selatan sekarang. Oke oke oke. Iya untuk pekerjaan secara umum ada tiga saat ini. Yang pertama itu ya weekdays saya kerja sebagai UI UX designer di internetwork.co.id. Itu platform B2B marketplace. Sekarang sudah mengarah ke B2G. Sebagai UI UX designer di tim IT. Kemudian saya juga part time di Cakap Institute itu platform belajar juga mungkin semacam ruang guru. Tadinya mereka itu kan fokus ke bahasa asing ya. Sekarang mulai melebar merambak ke desain dan lain-lain. Nah saya diminta untuk menjadi mentor di situ sejak Februari tahun ini. Lalu kemudian yang ketiga ini ya di luar jam kerja atau weekend biasanya saya mengurus usaha saya sendiri. Yang saya kasih nama Bapak Ibnu. Nah di Bapak Ibnu cakupan saya yang saya kerjakan itu lebih luas lagi. Tidak cuma UI UX ada grafik desain baik itu logo, kartu nama, brosur, company profile. Sampai kalaupun klien butuh website yang simple-simple gitu company profile. Terus saya buatkan. Lalu semenjak pandemi juga saya karena kebetulan dulu kebagian jatah dirumahkan selama tiga bulan. Jadi ya saya coba-coba isi kegiatan bikin kursus. Ternyata Alhamdulillah responnya luar biasa gitu selama pandemi itu. Jadi saya teruskan sampai sekarang sudah mau dua tahun ya. Dua tahun itu sekarang sudah ada di website ya akademi.babaibnu.com. Dan kemudian semenjak tahun ini juga karena sudah mulai beransur-ansur membaik pandemi. Saya juga diberi kesempatan untuk mengisi beberapa seminar ya. Baik itu di kampus, di pondok pesantren, ataupun kemudian terakhir di ILC Sidoarjo. Gitu mas. Oke oke oke. Ini menarik banget ya. Terutama sekali yang terakhir itu ya. Babaibnu Akademi ya. Saya sempat visit channel Youtubenya juga. Dan menurut saya ini menarik banget dan sangat membuka wawasannya. Terutama sekali buat saya yang memang tidak punya background seputar graphic design. Dan saya cukup impressed sebenarnya. Ternyata pemanfaatan open source bisa sekeren itu. Itu impresif banget. Keren banget. Oke oke oke. Oke. Teman-teman kalau ada pertanyaan nanti bisa diajukan ya. Lewat live chat. Nah sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman. Ini sesinya kita buat santai aja. Jadi feel free juga buat teman-teman yang mau bertanya secara langsung ke Mas Ibnu. Terkait dunia kreatif ya dengan memanfaatkan teknologi open source. Nah sambil menunggu pertanyaan nih dari teman-teman audiens. Mungkin saya karena saya memang basically sangat penasaran juga nih. Seputar pemanfaatan free open source software di ranah industri kreatif ya. Mungkin Mas Ibnu kalau nggak keberatan ya bisa berbagi cerita dulu nih Mas. Awal mula ketertarikan Mas Ibnu dengan dunia free open source software. Sampai akhirnya memanfaatkan free open source software ini untuk berkarya di industri kreatif Mas. Jadi tahun 2000 berapa ya 2000 ya dari 2010 saya lulus sekolah dan namun berkesempatan untuk kuliah. Nah saya kerja macam-macam nih mulai dari di pabrik permen, di Dunkin sampai pada terakhir itu tahun 2012 itu saya masuk ke travel Jakarta-Bandung. Mungkin Mas tahu Cipa ganti. Oh iya, itu legendaris ya. Iya legendaris. Udah ganti nama sekarang pada kali-kali. Jadi sekitar tahun 2012 itulah. Jadi saya di posisi call center kan customer service. Nah beberapa bulan setelah kerja kok banyak IT support datang-datang pergi-datang pergi gitu untuk insta ulang PC-PC di ruangan call center gitu. Terus tanya-tanya gitu, tanya-tanya kenapa gitu. Ternyata waktu itu katanya sih lagi ramai razia. Oh oke oke. Razia, iya waktu itu lagi ramai razia. Ternyata yang di install itu Linux Ubuntu. Kalau nggak salah versi 10.10 ya atau berapa gitu saya lupa gitu. Jadi dari situ, oh gitu, oh ada ya gitu software sistem operasi lain selain Windows gitu. Kirain kalau dulu kan punya laptop, yaudahlah mau gimana lagi mau beli lisensi lebih mahal lisensi daripada laptopnya gitu kan. Jadi rata-rata orang ngebajak ya ibaratnya kayak terpaksa lagi. Ternyata ada pilihan lain gitu. Nah abis itu dari situ baru tahu dan kebetulan juga rekan kerja, salah satu rekan kerja itu dia pernah kuliah IT. Cuman nggak lanjutin sama dia. Jadi dia juga tertarik dengan perkembangan teknologi. Jadi suka sharing tentang Linux gitu apa dan ya segala macamnya tentang IT lah gitu. Nah dari situ saya mulai coba-coba jadi kalau istirahat sekarang apa ya distrohopper ya. Coba ini, coba ini, install ulang. Terus kena zonk RMRF gitu kan. Ya gitu lah. Mulai dari situ ya mulai ya oh ada seperti ini, seperti ini gitu kan. Sampai sekarang lah. Tapi itu sampai akhirnya ini ya. Mulai merambah ke ini apa penerapan free open source software untuk keperluan seperti graphic design tuh seperti apa ya mas ya ceritanya ya. Kalau untuk yang di kantor itu sih masih belum lah belum terlalu ini berkembang gitu kan. Paling penggunanya kan disitu ternyata baru tahu ada harus pakai alternatif ya ya. Libre office gitu kan. Kalau mau install dulu sih, dulu install modem aja tuh harus, aduh ribet lah caranya gitu. Nggak plug and play langsung nyala gitu kan. Harus masukin apa ya kartu SIM-nya apa gitu kan. Dulu pakai apa ya? Lupa pokoknya ada yang harus di terminal gitu lah. Nah itu baru-baru mulai berkembang itu ya setelah saya, sebenarnya saya tertarik dari jaman sekolah itu tentang website. Nah website gimana caranya bikin website. Terus saya tanya-tanya ke teman saya itu yang orang IT tapi dia nggak lulus. Dia bercerita, ngapain kalau mau bikin website emang nggak usah kuliah gitu. Lama nunggu semester berapa baru dapat materinya kan. Mending kursus aja katanya berikut pelatihan gitu. Oh yaudah saya ikut pelatihan. Dan dari situlah mulai-mulai itu tantangan lah. Begitu masuk, orang-orang pada pakai Dreamweaver gitu kan. Dreamweaver ya kalau misalnya namanya. Dreamweaver. Masa ini tiba-tiba pakai apa aja gitu. Ya udah pakai dulu ada apa yang namanya ya. Kayak semacam notepad di Windows itu. Liftpad namanya gitu kan. Jadi orang-orang bikin udah ada warnanya gitu. Ngetik kot tertentu ada warnanya. Ini saya pakai liftpad gitu. Error nggak tahu caranya gimana. Terus itu lah. Iya, dari situ lah. Belajar-belajar ngetik. Ternyata ada alternatifnya dulu pakai Bluefish ya. Kalau nggak salah itu. Bluefish. Iya, ada Bluefish. Nah, untuk desain dulu awal-awal. Sarah Extreme kalau nggak salah. Nggak tahu sekarang masih datang nggak ya. Sarah Extreme. Sarah Extreme. Lalu kemudian baru nyari-nyari lain. Akhirnya ketemulah Inkscape gitu. Saya dulu salah satu pengalaman kerja saya dulu kan di area percetakan ya. Itu rata-rata pakai freehand. Mungkin Mas tahu freehand. Ya, media freehand itu ya. Iya. Terus nanti selanjutnya diakuisisi oleh Adobe kan. Terus dibunuh. Betul-betul. Saya itu Corel. Sebelumnya nggak terlalu ini. Nah, pas dari situ. Pas nyari di Linux-nya agak bingung gitu. Nah, itu mulai pertama secara Extreme. Lalu kemudian baru ketemu Inkscape. Untuk ya. Hal-hal yang cari. Saya paling cari. Pertama gitu kan susah cari tutorial ya. Kebanyakan bahasa Inggris gitu. Ada namanya dulu Tavjong atau Mahjong atau apa gitu. Ada e-book gitu di Amazon. Kalau nggak salah ya. Itu yaudah. Itu bahasa Inggris. Nah, saya juga kurang dulu bahasa Inggris ya kan. Nah, yaudah. Paling yang cari-cari. Coba-coba cari di Google gitu. Cara nge-crop gitu. Yang basic-basicnya cara nge-crop. Cara ini gitu kan. Ternyata tutorial kebanyakan pake-nya PX gitu kan. Sementara dulu dipercetakan bahkannya milimeter, sentimeter gitu. Yaudah. Sampai akhirnya ya terus gitu kan. Saya ikut pelatihan front end, kemudian back end. Kemudian ikut juga Android. Ya basic web view ya dulu ya. Nah, kemudian ya setelah saya lulus berhenti kerja dari Cipaganti itu travel. Nah, saya nyoba-nyoba untuk freelance. freelance dari company profile. Nah, saya mulai mateng lagi tuh cara pake Inkscape-nya dulu kan. Nyari-nyari ikut grup. Nah, itu kayaknya baru udah ikut grup dari tahun-tahun sekitar 2013-2014 gitu kan. Oke, oke, oke. Ya gitu lah. Jadi nanti baru nanti nyoba-nyoba desain logo. Dan sampai akhirnya saya 2015 itu nyoba ngelamar di kantor indotrading.com. Nah, ini saingan di Indonetroke. Mulai lagi berkembang lagi cari software alternatif lain. Misalnya, kalau di Indotrading ini dia pakenya ASP kan. Nah, itu kan. Wah, saya di situ kerja sebagai web designer. Ada bikin-bikin mock-up tetap pake Inkscape. Kemudian kalau untuk slicing-nya pake Jenny dulu. Jenny terus yang ribet itu pas mau nyatuin hasil slicing-nya itu gak bisa kan Visual Studio kan. Jadi cari-cari dapetnya samarin. Nah, itu ya lumayan lah. Lumayan masuk gitu. Tapi create-create baru gak bisa. Saya cuma copy dari yang udah ada di GitHub-nya. Ya, saya modifikasi dari hasil slicing-nya. Ya, udah. Sampai sekarang keterusan jadi fokus ke UI UI designer. Nah, coding-nya udah boleh jarang. Oke, oke. Tapi ini menarik banget ya. Karena dengan background Mas Ibnu ini yang sebenarnya bukan dari IT background ya sebelumnya. Dan berarti ini full auto-detect ya, Mas? Kalau untuk desain, ya. Desain untuk full auto-detect. Nah, kalau untuk yang coding ini yang ikut saya ikut sebulan, ikut front-end, sebulan back-end, sebulan Android. Nah, ini basic banget. Ini juga sangat ngebantu sih. Ngebantu. Kalau saya mungkin gak ikut dulu ini mungkin gak bisa masuk ke UI UI design gitu. Ini beda. Beda sama kalau anak-anak-anak di cafe kan, yaudah graphic design udah gitu kan. Dulu kan gak ada. Sampai sekarang kayaknya di kampus gak ada kan cabang kayak UI UI design gitu. Hmm, ya kayak gimana? Belum ada kan? Belum ada kan? Belum ada ya. Belum ada ya. Tapi kayaknya memang, ya Mas. Karena ini termasuk area yang masih cukup baru juga ya. Iya, cukup baru itu ya kan ya. Terutama saya UX ya itu kan. Android aja beberapa tahun belakang itu baru ada kan di jurusan IT gitu kan. Iya. Jadi, ya ini masih pas saya pelajarnya itu pas lagi banyak kesempatan gitu kan. Kebanyakan orang-orang itu ke dari masuk dari DKV, ada yang dari psikologi, ada yang dari IT, itu udah capek ngoding mungkin, dia masuk ke UI UI design. Nah, ya kayak gitu. Nah, ya cukup bisa lah gitu. Oke, oke. Pokoknya menarik sih. Saya cukup salut juga ya dengan proses belajar yang masih itu. Ini luar biasa nih. Jadi, menurut saya juga ini hopefully obrolan ini bisa memotivasi teman-teman juga nih yang masih sedang belajar dan berproses ya. Karena, ya ini kalau saya lihat ini determinasi dalam belajar dan mengejar ilmunya ini luar biasa ya. Luar biasa sekali nih perjuangan ini. Iya. Oke, oke, oke. Nah, ini balik lagi nih ke topik seputar penerapan free open source software dan juga terutama saatnya di dunia industri kreatif ya. Nah, kalau menurut perspektifnya Mas Ipno nih, gimana sih dukungan free open source software ya sekarang ini di dunia industri kreatif? Dan sebenarnya ada kelebihan-kelebihan apa aja sih yang ditawarkan dari free open source software ini untuk industri kreatif? Sudah, kalau untuk software ya itu saya kan fokusnya di desain ya. Kalau bagi teman-teman yang belajar, biasanya kan kalau dari zaman Windows itu ya kalau mau belajar desain Photoshop gitu. Padahal itu salah. Padahal itu salah. Salah-salah, jadi kalau dikelompokin itu kalau artis atau sendiman itu baru dia cocok untuk Photoshop atau kerita atau apa ya, bispe dan lain-lain lagi itu software yang berfokus kepada untuk mengolah bitmap atau ya gambarnya titik-titik lah. Kalau untuk desainer itu biasanya mainnya di vektor, nah itu ilustrator, korel, nah escape ini salah satunya. Nah kebetulan saya, ini ada yang ngomong pernah pakai gym ya, saya pakai gym, tapi karena saya berkutat di desain itu jarang, jarang banget berhubungan dengan foto. Paling kalaupun udah nggak bisa di escape baru saya buka di gym misalnya mau edit kontras dan lain-lain gitu kan. Itu kalau, kalau saya fotonya saya import ke dalam escape tapi sebagai link, linkit gitu, jadi nggak di embed. Itu begitu saya edit di gym dan saya save dengan nama yang sama, dengan lokasi yang sama itu akan otomatis berubah di escape-nya gitu. Nah itu, kalaupun perlu perubahan seperti itu, biasanya saya kayak gitu sih. Tapi jarang, jarang saya lakukan. Jadi sampai saat ini agak bingung juga pakai gym sebenarnya. Oke, oke, oke. Iya, kemudian untuk software lainnya, saya pernah coba penpot app ya, penpot.app itu alternatif dari Figma ya. Alternatif dari Figma, dulu saya coba itu masih alpha, sekarang udah beta. Saya sempat-sempat coba, cuman performanya masih kurang lah. Jadi kalau di zoom itu sampai detail itu agak-agak starter atau lag gitu. Sempat dulu pengen-pengen pindah dari escape ke penpot itu, tapi ternyata beberapa kali itu internal separate error. Bahaya banget. Kalau saya lagi butuh cepat, tiba-tiba internal separate error. Aduh, jadi udah lah saya balik, tetap pakai escape sampai sekarang. Tetap saya coba-coba gitu. Saya coba-coba di Figma gimana, di penpot gimana saya banding-bandingkan gitu kan. Kemudian software lainnya, kerita untuk teman-teman mungkin yang suka gambar, ilustrasi, blender untuk 3D. Nah ini blender ini cukup salah satu yang terkenal ya. Ya terkenal nih, saya sempat ketemu di ISBSD Tangkerang itu dengan rumah produksi Little Giant. Yang Nusarara, yang Nusarara. Nah itu mereka pakai blender. Saya ngobrol-ngobrol dengan CEO-nya Pak Sapoy. Panggilannya Pak Sapoy. Katanya ada tim yang lain itu dia memang yang ngerancang untuk ya segala macam lah tentang istilah-istilah di 3D itu saya kurang paham. Nah itu ternyata dia pakai blender-nya cukup gitu. Dan dia bilang ya dia bandingin sama 4D atau cinema 4D atau apa ya. Pokoknya ada yang software misalnya itu katanya lebih oke blender sih. Dalam sisi tertentu itu gitu lah. Nah kemudian ya untuk baru semenjak pandemi ini saya mulai coba lagi karena tadi kan saya bilang saya mulai coba-coba bikin kursus gitu kan. Untuk sharing pengalaman saya selama ini. Nah dari situ saya baru belajar screen recording pakai apa gitu. Selama ini kan yaudah kerja-kerja aja. Iya kerja-kerja aja. Nanti pas udah ini baru oh gimana ini. Jadi cari dulu pakai. Kalau di Windows itu ada open source juga namanya ShareX. Cuman di versi-versi terakhir itu agak error gitu antar video dan audionya nggak sinkron. Jadi saya coba-coba cari lagi ada OBS gitu kan. Kalau untuk di Linux itu saya pakai kalau nggak perlu kamera begini. Saya biasanya pakai simple screen recorder itu udah cukup. Nah itu kalau di video-video saya yang tentang libro office itu saya nggak biasanya pakai simple screen recorder aja. Kalau untuk yang lebih rumit baru pakai OBS. Kemudian untuk audio, teman-teman mungkin bisa pakai Audacity. Ini juga dipakai. Tapi saya juga orang pakai juga karena agak magernya editnya. Jadi semenjak pakai mic ini ini ada fitur noise reduction. Jadi kalau suara-suara kipas gitu mungkin nggak terlalu ketangkep gitu. Jadi nggak perlu di edit lah. Jadi kalau di edit pun banyak yang bilang lama-lama kayak robot kalau dipaksa gitu. Jadi ya sebisa mungkin kalau rekaman ya sehening mungkin lah di kondisikan gitu kan. Kemudian untuk edit video karena kalau ngerekam pasti ada salah ngomong ataupun tiba-tiba sari roti lewat gitu kan. Bahasa malang gitu kan. Iya bahasa malang gitu kan. Nah itu ya mau nggak mau harus dipotong-potong. Nah saya pakai KDN Live. KDN Live. Kemudian untuk compress pakai handbrake ataupun ganti format. Nah ini cukup unik ya. Handbrake ini saat saya bikin materi untuk di CKP Institute. Mereka kan pakai Adu Premier. Ternyata setelah saya rekam, saya rekam pakai OBS kan. Terus format akhirnya itu MKV kan. Mkv ternyata Premier itu nggak bisa buka. Bisa mas, tolong mas. Bisa nggak ya di convert gitu ke MP4 gitu. Apa gitu ya? Nggak bisa ya. Baru tahu kirain ini udah berbayar gitu kan. Udah lengkap. Nggak bisa gitu. Kalau KDN Live kan masukin aja apapun formatnya. Masukin aja. Ini handbrake ini juga bisa untuk kalau misalnya teman-teman butuh file yang kecil. Mungkin video mau dikirim ke grup WA gitu kan. Nah IBC pakai handbrake ini supaya sekecil mungkin file-nya. Karena maksimal 25 MB kalau misalnya WA. Kalau telegram kan bisa sampai 2 GB kan kalau free. Kemudian untuk sekarang pengembangannya. Karena saya udah jarang ngoding. Udah ketinggalan banget lah. Sekarang udah segala macam. Kalau dulu kan cuma CI gitu lah. Rafael gitu kan. Nah pas masuk kantor ini di non-network. Pas pertama di akuisisi. Nah saya ditugasin oleh tim IT untuk memperbaiki. Ternyata pakai framework-nya Falcon. Baru denger mas. Tahu Falcon. Falcon ya. Ini Python-based udah dia. Iya. Waduh. PHP. PHP. Oh. Ingan. Falcon harusnya Python sih ya. Nggak tau. Kalau nggak salah PHP. PHP tuh. Terus katanya udah bentar mumet gitu diubahnya ternyata. Waduh. Sudah. Nggak ikutan. Ternyata nggak ikutan. Jadi cukup-cukup desain untuk mockup, web design, dan UI-nya. Nanti ngejelasin ke programmer-nya. Tolong bikin seperti ini. Seperti ini gitu. Jadi saya bantuin logika aja. Paling kalau sekarang nggak sampai ngoding-nya. Nah udah ketinggalan. Jadi paling sekarang kalaupun bikin web pakai WordPress. Kalau selama itu masih bisa dibikin pakai. Ini WordPress juga open source kan ya. WordPress. Kemudian open card ya. Ada open card dulu pernah nyoba juga open card. Jadi selama bisa di handle oleh yang CMS seperti ini yaudah gitu. Kalau nggak bisa, biasanya ya kerjasama sama temen yang memang spesialis di programming. Kemudian yang terakhir. Kalau untuk kursus biasanya diskusinya pakai Telegram. Nah ini enak sebenarnya. Cuman nggak tahu ke adopsinya memang masih kurang di Indonesia. Padahal lumayan banget ini. Bisa buat webinar juga gitu. Jadi saya beberapa kali bikin acara itu pakai Telegram aja. Oh oke. Oh interesting ya. Iya. Paling gitu sih. Paling kalau teman-teman punya ada. Biasa pakai software apa terus nyari. Ya dicek aja di alternativeto.net. Nah itu bisa teman-teman cari software-software alternatif yang bisa teman-teman pakai. Kalau untuk yang kelebihan, mungkin tadi saya sudah singgung di keadaian live itu bisa drag and drop file. Bebas aja format videonya apa gitu. Kalau untuk Inkscape ini yang karena saya seringnya berhiterasi dengan Inkscape ya. Jadi mungkin saya paling tahunya Inkscape gitu kan. Salah satu yang diantara yang saya sering pakai itu trace bitmap ini misalnya teman-teman gambar di kertas. Mungkin nggak punya pen tablet gitu kan. Nggak punya pen tablet yaudah gambar di kertas hitam putih. Nanti di foto atau di scan masukin ke Inkscape. Nanti langsung di tracing otomatis oleh Inkscape-nya. Trace bitmap. Jadi kalau ya foto hitam putih bisa lah gitu di trace bitmap. Kemudian kalau untuk icon ya. Icon karena Inkscape ini format defaultnya itu SVG. Nah ini disupport oleh browser kan. Nah saya biasanya kalau untuk keperluan di kantor itu saya kasih mockup. Mockupnya kadang PNC kadang SVG. Jadi programmer bisa alt-tap-alt-tap aja. Jadi pindah-pindah tab dari tab satu ke tab yang dia kerjakan dengan tab mockupnya. Jadi dia banding-banding kalau udah pas atau belum gitu kan. Nah kalau untuk file icon ini saya buat di escape juga. Saya buat misalnya memajang ke kiri atau memajang ke bawah. Nanti kan programmer tinggal kasih koordinatnya itu kan. Pakai CSS kan. X berapa, Y berapa gitu. Nanti geser-geser. Jadi saya cukup bikin satu file aja. Nggak perlu satu persatu. Nanti begitu ada update untuk icon-nya. Saya kasih file dengan yang sama. Dengan ukuran yang sama. Jadi tinggal di tiban. Langsung terupdate semua gitu. Nggak perlu dikintin satu-satu lagi. Itu salah satu yang enak. Nggak perlu ganti-ganti ukuran juga kan. Jadi karena itu file mentah. Jadi begitu di zoom ya tetap high-res gitu kan. Nah kemudian. SVG ini kalau nggak salah XML mas ya. Saya kurang tahu nih XML. Karena kan dia ini ya. Hanya nyimpan koordinat-koordinatnya aja kan ya. Karena faktor-kartisan. Makanya ketika di stretch itu nggak akan pecah dia. Iya ada pet-petnya gitu lah gitu. Nah saya. Kadang-kadang iseng gitu kan. Diminta untuk desain misalnya halaman error lah. 502, 504 dan lain-lain gitu kan. Nah ini kan paling katanya file-file statik kan. HTML aja gitu. Benar ini saya kebetulan lagi-lagi iseng. Nah saya coba terapin aja gitu. Dari file escape itu saya copy vektornya. Saya taruh langsung di HTMLnya gitu. Jadi satu file HTML udah isi CSS. Udah isi gambar tapi gambarnya vektor gitu. Jadi udah nggak perlu manggil-manggil kemana-mana gitu. Oke oke oh interesting gitu ya. Iya jadi tuh banyak juga sih yang sekarang website-website yang logonya itu vektor ya. Jadi dia minta bikin di software apa di SVG itu diambil masukin ke langsung ke header website-nya. Kayak gitu sih mas paling yang saya rasa itu belum terlalu ini di software lain gitu kan. Kalau yang misalnya kan teman-teman mau preview misalnya ya dikatakanlah AI atau Corel gitu. Ya harus dibuka di Corel nih. Kalau di escape teman-teman buka misalnya ada 100 file SVG open with Chrome aja gitu. Langsung kebuka semua kan. Tinggal ganti-ganti tab ya. Nggak perlu buka satu-satu gitu kan. Ya gitu sih. Nah ini nih ngomongin tadi ya dengan AI dan juga dengan Inkscape ini ada pertanyaan menarik juga nih dari Mas dan di Dwi nih. Inkscape apakah sudah makin baik kompatibilitasnya dengan AI dan CDR? Kalau untuk AI sebenarnya sih kalau teman-teman AI yang terbaru ya itu kebetulan saya dual boot ini saya ada AI. Ada affinity design juga ada affinity design juga karena saya suka coba-coba gitu kan. Itu yang paling berteman itu dengan affinity. Jadi senasib lah gitu. Software dalam kalah kutip pinggiran gitu kan. Kalau untuk AI, selama AI itu yang terbaru ya adopt CC yang terbaru itu biasanya buka file escape aman sih. Jadi nggak ada, nggak ada, nggak begitu terlalu error gitu kan. Apalagi kalau untuk Corel saya kurang tahu sih karena nggak ada cukup mahal belinya. Biasanya sih kalau saya yang pakai Corel biasanya percetakan kan itu biasanya saya kirimnya itu pakai PNG, export PNG, PNG 300 DPI dan kalau misalnya pihak percetakan butuh untuk yang mau di setting ya istilahnya, ada tukang setik kan dia percetakan itu mau di geser-geser atau di apalah gitu kan. Itu biasanya saya kasih format PDF lah biar itu udah-udah aman sih selama ini nggak ada masalah gitu. Oke, oke. Oh ini menarik banget ya karena to be honest saya nggak pernah kebayang sebelumnya bahwa penerapan open source software untuk kebutuhan grafis tuh ternyata bisa digunakan untuk profesional ya. Ini amazing nih, ini sangat membuka wawasan banget nih. Jujur ya, saya nggak pernah kebayang ya. Awalnya tuh saya hanya memikir yang ada di kepala saya ya. Karena saya nggak punya background tentang graphic design juga. Yang ada di kepala saya tuh ketika seseorang itu menggunakan Inkscape itu lebih untuk proyek-proyek yang sifatnya hobi. Tapi saya nggak pernah kebayang ternyata bisa juga digunakan untuk profesional gitu kan ya. Dan ini very-very interesting nih. Ini very-very insightful banget kalau menurut saya. Nah, ini lanjut nih ke pertanyaan berikutnya nih mas. Kalau menurut pengalaman mas Ibnul sendiri, gimana sih potensi penerapan free open source software ya untuk berkarya di industri kreatif ya, khususnya untuk konteks di Indonesia nih mas? Sebenarnya penerapan untuk berkarya di Indonesia sebenarnya kesempatannya masih luas ya. Apalagi semenjak pandemi, semua karyawan kadang-kadang HRD disuruh ngedesain atau anak PKIL. Dan pastinya perusahaan nggak bakal mau beliin lisensinya gitu kan. Nah, saya juga ngelamar itu di Indotrading dulu, sekarang di Indotrading itu nggak, walaupun spek yang mereka minta itu harus ya aduk segala macam gitu, itu kan mereka kadang-kadang cuma kopas aja. Oh, spek di karyawan disenari biasanya kayak gini. Mereka kopas aja gitu. Padahal belum tentu mereka ngerti fungsinya apa gitu pakai itu. Nah, iya jadi kesempatannya sebenarnya terbuka lebar selama teman-teman itu paham ya. Jadi, contoh misalnya kayak seperti tadi bilang kan, kalau percetakannya bisa pakai korel, nah tujuannya, tujuan akhirnya apa gitu. Kalau untuk di hanya cetak ya PNG cukup gitu kan. Mereka ya entah mereka mau atur lagi atau gimana, kalau untuk si acetak PNG cukup gitu. Kalau untuk yang mau edit-edit lagi ya PDF bisa gitu. Jadi, yang penting kita paham ini file akhir yang dibutuhi itu apa gitu. Kadang-kadang yang baru belajar ini bingung, karena dia nggak tahu gitu kan eksekusi nanti di ujungnya itu kayak apa. Jadi, mereka bingung gitu kan. Nah, kayak dulu saya sempat bingung kan baru mau belajar programming. Nah, kalau bikin website di Linux bisa apa enggak gitu. Saking polosnya dulu kan, nanya sama inget-inget guru SMA ternyata dia mau jawab-jawab itu bisa kok. Yang penting kan begini, yang penting sama-sama teks juga isinya gitu kan. Teks juga cuman dibuat dengan software apa aja ya bisa-bisa aja. Nah, itu kan hasil akhirnya itu gitu. Dia mau pakai software apa aja naik. Nah, sebenarnya di Indonesia ini masih peluangnya besar sekali. Malah seperti dibutuhkan gitu. Yang jadi masalah kadang-kadang mereka kayak udah lemas duluan gitu. Lemas duluan. Ini gimana ya gitu? Ini nggak bisa. Ini gimana gitu. Kalau dulu saya termasuk, jadi saya di Indio Trading itu masuk dan masuk di team design. Ada manager ya segala macam itu saya ngeyel gitu. Sampai dulu pakai Inkscape versi 09.22 kalau enggak salah itu. Setiap design yang dibuat itu kan harus ases CD-nya baru bisa naik gitu. Dulu sempat-sempat design-desain untuk banner, banner website. Nah, harus asesnya manager gitu. Manager minta untuk misalnya ada judul tertentu di banner itu diminta untuk dikapitalin semuanya gitu. Di Iskapan ada tuh extension-nya, kalau misalnya extension text kemudian di uppercase gitu kan. Dan itu loading gitu. Dia sampai, ya Tuhan gitu. Padahal di AI itu tinggal ya udah klik capital, langsung capital gitu. Nggak pakai loading. Nah, ya memang pasti ada kekurangannya lah gitu. Cuman ya selama ini fine-fine aja. Saya ngeyel aja, ngeyel tetap pakai itu segala macam gitu. Dan ya sampai sekarang awet. Tapi ini menarik sih ya. Tadi yang sempat Mas itu sampaikan juga ya. Kadang-kadang kita takut ya. Takut kalau ini bisa enggak sih? Kalau pakai solusi open source misalkan. Mungkin ketakutan-ketakutan itu wajar mungkin ya. Karena memang belum banyak yang tahu. Dan belum banyak yang aware. Tapi ya harapannya dengan adanya sesi obrolan seperti ini, nanti juga bisa diperkenalkan dengan komunitas. Harapannya ini ya. Ketakutan-ketakutan tadi nanti makin lama makin runtuh lah harapannya. Karena ya ini dari obrolan ini aja saya cukup impressed ini sebenarnya. Benar-benar bisa melihat bahwa yang namanya free open source software itu bisa digunakan untuk berkarya secara profesional di area graphic design. Itu sebelumnya saya nggak pernah kebayang. Kalau di area software engineering sih udah jelas banget ya. Software engineering itu ya mostly open source software gitu kan. Tetapi graphic design ini, ini yang saya nggak pernah kepikiran sebelumnya. Ini menarik sekali. Ini menarik sekali. Ini menarik sekali. Nah ini ada pertanyaan dari Mas Putra nih. Ini kayaknya menarik pertanyaannya nih. Kalau boleh tahu setup kerja saat ini seperti apa? Apakah Mas Ibnu juga termasuk distro hopper yang suka icip-icip berbagai distro? Bagaimana nih Mas? Iya kalau jadi dulu saya coba Ubuntu. Kemudian elementari dulu. Oh ini mirip meg katanya elementari. Terus coba apa lagi. Dipin. Pokoknya distro yang cukup berat sih. Saya suka coba itu. Dipin. Kemudian Zorin. Zorin. Kemudian Langit Ketujuh pernah coba. Terus Cutfish OS kalau nggak salah ya. Masih ada tuh nggak. Masih beta kan. Itu salah satu yang bagus. Tapi ya masih belum matang. Sekarang akhirnya balik ke Ubuntu aja. Saya udah kayak capek. Sudah pernah lelah ya. Capek. Soalnya kan kadang-kadang ya kadang nggak sengaja file kehapus. Atau ya apa ya kayak. Kadang-kadang ada yang drivernya nggak langsung ada gitu. Nah saya kira kan langsung ternyata ada yang memang distro yang spesifik. Misalnya untuk spek-spek rendah gitu low end. Nah saya pakai di laptop gaming. Nenya nggak masuk. Nah itu dulu sering-sering coba itu. Awalnya itu gara-gara. Saya dulu kan masuk web designer itu di Indotrading. Nah saya mulai tuh. Udah ada kesebatan lah untuk upgrade. Tadinya saya punya laptop itu. Laptop pertama waktu masih dikerja travel itu. I3, Toshiba, Satelit. Mungkin ada yang punya. Nah itu. Itu selesai banget ya dulu ya. Iya dulu kan. Itu udah keren gitu lah dulu. Ternyata pas beli ROG berapa gitu. Dulu Intel G6. Nah itu bener-bener itu capek banget. Jadi di live USB itu Ubuntu-nya lancar. Begitu dicoba, diinstall, nggak mau masuk. Iya itu penyakit. Nggak tahu ya. Terakhir sih ada teman Facebook yang dia minta ajarin cara install Linux dan lain-lain. Dia pakai Skylake juga. Intel G6 itu dan dia kena masalah juga. Ternyata masih sampai sekarang gitu. Kirain udah gitu kan. Udah lama gitu. Dulu memang laptopnya baru keluar. Dan kalau untuk laptop baru keluar, kadang-kadang kan masih belum supportnya masih belum gitu. Iya, drivernya masih belum. Akhirnya ternyata kalau saya pakai kernel yang lebih lawas gitu bisa. Elementari itu, elementari, lupa ya, Freya atau apalah. Kernel yang jadul itu bisa. Tapi touchpad-nya nggak bisa gitu. Nah itu, saya dulu desain itu pakai touchpad doang gitu kan. Semenjak itu akhirnya beli mouse gitu. Nggak mau. Oh tapi ini impressive juga ya. Desainnya pakai ini ya, touchpad gitu ya. Lalu pakai touchpad kan di Toshiba itu kan, ya nggak tahu ya mungkin karena kebiasaan. Bisa aja gitu. Tapi pas udah nggak bisa itu saya mulai beli mouse gitu kan. Masih penasaran gitu. Kenapa nggak bisa. Jadi ada yang satu sisi bisa ternyata lain bermasalah gitu. Jadi sih suka pindah-pindah gitu. Suka pindah-pindah coba-coba yang mana yang ini, yang bekerja lah gitu kan. Nah kayak gitu sih. Tapi sekarang ini berarti ini ya, menetapnya di Ubuntu ya? Iya. Jadi untuk, ya untuk, ya kan ada laptop pribadi, laptop kantor. Untuk laptop kantor saya pakai yang 2204. Karena biar aman lah. Saya nggak usah inseril-inseril ulang. Kalau untuk yang pribadi, Iya untuk yang pribadi saya pakai yang 2204. Karena nyobain genom 4.3 ya. Dan ini menarik juga ya. Karena kemarin itu saya melihat juga di channel Youtube-nya Mas Ibnu ini membahas beberapa ini ya. Membahas seputar pen tablet juga ya. Berarti kompatibilitasnya juga ini ya. Support ya untuk Linuxnya. Sekarang ya, kalau sekarang ya. Kalau sekarang. Kalau dulu itu, dulu kayaknya hanya Wacom gitu. Hanya Wacom yang langsung bisa ya. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat dulu Wacom, berusia Huion itu masih belum. Kalau sekarang ini kan udah ikut di kernel ya. Kalau nggak salah ya. Di kernel terus bisa install juga aplikasi atau driver yang mereka sediakan juga gitu. Jadi kalau mungkin ada update-nya atau gimana. Itu tersedia juga sama Huionnya. Saya, wah keren juga gitu kayak. Kirain kan dalam tanda kutip kan kalau Huion ini kan kayak Xiaomi lah gitu kan. Kalau Samsung ini kan Wacom gitu kan. Iya ternyata mereka support juga gitu. Support ya, oke. Iya. Itu juga sebenarnya iseng aja kan itu. Ada teman mau jual. Saya beli dulu aja. Saya cobain. Saya cobain support ya. Support. Jadi dia mau jual karena di Chrome OS ternyata nggak bisa. Oh, oke. Di Chrome OS ternyata nggak bisa gitu. Oh, baru tahu ya kan. Atau kalau Chrome OS kan katanya kan dari Gento atau apa ya sekarang ya. Mungkin ada masalah di driver sih. Iya, jadi nggak ada ada masalah di driver. Nah, akhirnya dia ganti Wacom. Ternyata Wacom bisa gitu. Saya coba aja. Saya coba baru saya. Saya taruh di Tokopedia dulu. Saya tahu Tokopedia. Ada yang cek kok ternyata. Yaudah saya cobain dulu bikin video dulu. Baru saya kira-kira. Tapi ya itu menarik lah. Video itu benar-benar bisa membuka wawasan juga. Bahwanya ini loh. Dukungan Linux juga getting better. Dan nggak hanya untuk perangkat-perangkat yang memang sekelas Wacom aja ya. Bahkan untuk yang hujan juga ini didukung ya. Jadi buat teman-teman yang ingin memulai dengan perangkat-perangkat yang memang bisa dibilang lebih budget friendly ya. Teman-teman juga bisa punya confidence ya. Atau percaya diri ya. Untuk melangkah dengan menggunakan Linux dan free open source software. Ini ada pertanyaan menarik lagi nih. Oh ini mungkin butuh recap aja sih. Mas itu. Ini pertanyaannya adalah. Kira-kira seberapa luas penerapan software open source di Indonesia nih. Khususnya dalam bidang desain. Tidaknya minta diberikan gambaran terkait ini ya penerapan open source software ya. Kalau untuk di desain ini ya termasuk minim lah ya. Minim, minim, minim terutama. Tapi mungkin ada cuman nggak yang banyak lah banyak diterapkan. Kebanyakan teman-teman itu untuk yang pakai open source itu mereka single factor. Ya mereka single factor, entah mereka freelance atau mereka misalnya jualan stok ya. Di free pick, di seter stok, di kanva gitu. Mereka bikin inkscape tapi jualan di kanva gitu. Kayak gitu dia. Ya mereka biasanya begitu. Nah itu paling aman. Soalnya kalau teman-teman di kantor dan nyata agency gitu. Itu udah bisa dibilang ya mustahil lah. Untuk saat ini ya mustahil. Soalnya kan ribet banget gitu. Jadi kayak kita main blur aja. Main blur atau transparan. Terus lepar filenya untuk kirim ke AI. Itu langsung jadi bitmap. Nggak bisa diapapain. Itu ada hal-hal yang simple-simple gitu aja. Apalagi kalau si agency-nya misalnya pakai CS6. Itu nggak bisa dibuka. Itu file inkscape-nya padahal. Ya bukannya kayak cuman artboard kosong aja gitu kan. Itu yang saya pernah ketemu sih. Jadi biasanya kalau untuk kantor dan misalnya keperluannya hanya sosmed gitu kan. Itu masih aman. Tapi kalau untuk yang skala besar, ada agency studio dan lain-lain itu agak susah sih. Tapi udah mulai banyak kok. Terutama yang mereka klien ini luar-luar negeri. Jadi banyak di Jogja itu banyak studio itu. Nah itu mereka bebasin aja mau pakai software apa. Yang penting hasil akhirnya dengan tertentu lah gitu kan. Ya terutama sekali ini ya setelah pandemi ini sebenarnya membuka cakrawala baru dalam berkarya ya. Karena kan batasan antar negara, proyek antar negara itu udah menjadi sesuatu hal yang borderless banget tuh ya sekarang ini ya mas ya. Iya, iya. Jadi seperti tadi yang penting kita paham nih nanti kalau dipercetakan seperti apa misalnya PDF. Nah saya pernah buat diminta teman itu, teman itu kan punya teman yang tadi saya ceritain dia orang IT ya. Terus dia ternyata sekarang udah keluar dari travel dia merintis usaha sekarang udah lumayan lah. Dia travel umurah sekarang, umurah haji gitu. Nah iya, iya dia memang tertariknya di bisnis gitu. Terus dia minta, pokoknya kalau dia butuh desain yang murah pasti ngelempar ke orang gitu. Tapi kalau dia perlu untuk desain yang bagus bisa ngelempar ke saya. Dan waktu-waktu dia, no tolong bikinin stiker untuk bis kan ada tuh di kaca bis kok ada gitu kan. Di kaca bis kok ada, nah berapa ukurannya gitu kan. Dan ukurannya, enggak tahu dia, enggak juga enggak tahu katanya. Ini kira-kira gambar bisnya kayak gini nih, dulu pernah bikin kayak gini. Itu saya buat aja gitu, saya kira-kira kalau bis itu yang paling panjang berapa meter gitu. Saya kira-kira aja, tapi saya buat skalanya aja, enggak buat. Kalau nggak salah nggak dibuat di ukuran asli gitu kan. Terus saya coba ekspor, misalnya ukurannya bis itu 20 meter mungkin gitu. Ternyata enggak bisa di escape. Enggak bisa. Itu enggak selesai ekspornya tetapi file-nya hitam gitu. Itu enggak sanggup lah. Jadi kalau untuk bentar-bentar 4 meter itu dengan resul 350 dpi itu masih oke. Tapi kalau untuk yang besar banget itu, akhirnya saya kirim vektor aja. Vektor, yaudah kirim pakai email. Itu juga pasti ukurannya kan lebih ringkas sih kalau vektor pdf. Nah ternyata di-print sama dia dan aman. Oke oke. Jadi yang penting ya kayak banyak kan aturan-aturan yang nggak boleh dilanggar lah misalnya. Seperti tadi nggak boleh main blur-blur mungkin gitu. Blur-blur ataupun misalnya kalau border, ada border itu nanti diubah jadi path. Jadi shape dia. Nah itu supaya aman kayak gitu. Jadi supaya nanti pas dibuka nggak tiba-tiba bordernya jadi tebal gitu. Karena error gitu. Nah punya hal-hal yang harus kita pahami dulu. Nah tinggal diterapin aja. Jadi kalau kita udah paham ujungnya gimana, kita mau desain juga santai aja gitu kan. Seperti kalau apa ya, desain UIUX gitu kan. Kadang-kadang kalau kita lihat di dribble gitu. Wah keren gitu kan. Shape-nya begini, warna-warni. Tapi kalau dikasih ke programmer, kuyang gitu. Saya di kantornya kadang-kadang saya patokannya pakai bootstrap kan. Bootstrap kalau berapa? Kalau 6, kalau 3 dan seterusnya gitu kan. Saya bikin dan harus bisa diterapin. Kadang-kadang mereka ngejeng. Nggak bisa, coba dulu pakai CSS ini, 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 ini. Oh iya bisa yaudah. Jadi yang penting kita paham nanti seperti apa bisa diterapin atau nggak. Nah itu yaudah aman kalau gitu sih. Memang perlu ada komunikasi dan kolaborasi yang baik ya. Antara desainer dengan front-end engineer-nya ya. Nah ini ada pertanyaan menarik lagi nih. Dari Mas Minoriko Aki. Kalau agar berkas faktor Inkscape bisa kita, Inkscape kita bisa kompatibel dengan software desain lain, bagusnya disimpan ke SVG aja atau embed ke PDF nih mas? Kalau untuk, ya paling aman sih PDF, PDF paling aman. Kalau mau coba SV juga tergantung software ya. Kadang-kadang ada yang agar rewel gitu kayak Corel itu paling, itu Corel sama AI aja, walaupun mereka sama sumber bayar itu masalah gitu. Kalau operan file gitu. Apalagi, ya jadi itu operan-operan file itu kan sebenarnya memang, sesama Microsoft Office aja, beda tahun itu bisa masalah gitu. Apalagi beda-beda brand gitu kan. Itu ya paling aman PDF lah gitu. Setelah pengalaman saya. Oke, oke. Oke, nah ini ada pertanyaan terkait Inkscape lagi nih. Mas mau tanya, CMYK mungkin ya. CMYK di Inkscape sudah bagus belum? Apa harus pakai citramanik atau skribus untuk jadi CMYK atau CMYK ini? CMYK mungkin. CMYK. Saya tahunya ada, ada RGB ya, terus ini kan, ini kan nih ya, apa komposisi pewarnaan ya, kalau nggak salah ya? Iya, cyan, magenta, yellow, dan key ya. Kayak kewarna-warna di printer lah. Kalau warna di printer. Iya, jadi kalau untuk, saya sejujurnya nggak pernah ngutak-ngatik RGB terus ubah ke CMYK. Jadi, kalau kita tahu nanti bakal dicetak dengan format CMYK itu, kalaupun saya bisa untuk mengubahnya dari CMYK, tetap saya patokannya itu berdasarkan hasil. Patokannya berdasarkan hasil. Jadi, ada nih beberapa yang dikirim ke percetakan, ada di kantor itu. Kadang-kadang saya untuk hal-hal yang kebutuhan branding perusahaan, walaupun saya UIUX, tapi saya bantuin kalau untuk kebunuhan perusahaan, biasanya saya yang disuruh gitu. Karena yaudahlah, biar seragam gitu kan, biar sama dan bagus gitu kan. Dan saya buat map adalah notebook. Ya gitu kan, itu map dan notebook itu dengan komposisi warna yang sama, dicetak hasilnya beda gitu. Padahal warnanya sama. Nah, jadi dipercetakan juga kan itu, printer aja perlu dikalibrasi. Ada layar dikalibrasi, ya mesti dicetakan juga dikalibrasi. Nah, daripada saya pusing gitu kan, lebih baik biasanya kalau untuk percetakan, katakanlah map atau apa, biasanya mereka print dulu. Print, print sample, dikirim. Oke nggak nih gitu? Kalau misalnya kurang, kurangnya kurang apa gitu. Kalau untuk sepanggara masa itu biasanya, yang kalau saya kirim format PNG 300 DPI itu, selisih warnanya sekitar 10-20 persen itu beda. Jadi kayak lebih redup warnanya. Nah, itu kalau memang mau diseriusin, ya patokannya berdasarkan hasil cetak aja gitu. Itu paling-paling simple. Eh, ini kayaknya kurang hijau dinaikkan gitu. Atau ini kurang gelap, mungkin misalnya masalahnya cuma pada kontras, mungkin bisa dijim di kontrasnya dinaikkan lagi. Jadi lebih gelap dan lebih nendang warnanya. Nah, itu bisa seperti itu sih. Tapi kebanyakan sih nggak masalah sih. Mereka fine-fine aja. Tapi yang jadi masalah itu biasanya alat kerja teman-teman gitu. Biasanya pakai laptop yang 4 juta, 5 juta gitu kan. Itu biasanya pakai layar TN gitu. Nah, itu jadi masalah gitu. Sering muncul di grup gitu kan. Mas, bisa di-inscape, udah bagus gitu. Dikirim ke HP kok beda, jadi ngejreng gitu. Yang salah itu layar laptopnya. Untuk layar HP biasanya udah bagus gitu. Untuk HP kan biasanya IPS atau kadang-kadang AMOLED gitu kan. Nah, kadang laptop yang low-end ini yang menjadi masalah karena mereka ya akurasinya sekitar 60-70 persen. Terus kalau digeser dikit aja kan udah-udah beda warna gitu kan kalau TN. Sekalipun yang IPS juga akurasinya juga ada yang cuma 70 persen gitu kan. Jadi makanya saya dulu sempat akhirnya beli monitor eksternal tambahan gitu untuk lebih meyakinkan lah. Jadi kadang saya desain di luar tapi kalau untuk yang finalnya itu pakai monitor eksternal gitu. Misalnya dulu gitu kan dulu. Itu biar lebih yakin aja gitu. Nah, kadang-kadang teman-teman itu masalahin udahlah di monitor beda, dicetakan beda. ya beda lah. Sampai dari monitor. Monitornya kurang bagus. Terus dicetak lebih jauh lagi. Ya kayak gitu lah. Oke, oke. Wah ini menarik nih ini buat saya yang bukan orang desainer ya. Ini juga saya baru tahu nih ternyata bener juga ya. Monitor juga kan punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Dan ya butuh dikalibrasi juga ya kalau untuk keperluan desain. Dan dari sisi printernya juga perlu dikalibrasi juga ya. Wah ini ternyata dunia perdesainan nih kompleks juga ya. Ternyata kompleks sih. Oke. Iya itu salah satu salah satu masalah juga sih kalau teman-teman mungkin pakai apa ya. Pakai dulu saya ROG pertama itu 100% sRGB itu udah aman banget itu bersaing dengan dengan warna lab warna layarnya Macbook lah itu. Pas generasi 2 tahun kemudian saya ganti laptop baru ROG juga sama generasi 8 itu layarnya IPS level. IPS level sRGB 130% tapi layarnya itu bukan IPS tapi Samsung Asus itu nyebutnya IPS level entah itu kategori VA atau VA atau TN yang bagus lah gitu. nah itu apa ya kayak luber gitu warnanya jadi begitu kita mau di Windows pun kita mau atur misalnya warna misalnya defaultnya itu kehijauan warnanya jadi warnanya hijau banget itu kalau kita geser merah birunya nonjol kita geser biru merahnya nonjol gitu jadi terbasalah nah itu salah satu yang masalah kalau dipakai DE genomnya itu belum bisa sih saat ini biasanya teman-teman larinya ke KDE nah KDE itu ada untuk yang ya diatur warnanya sedikit lah gitu kan kalau pakai kalau pakai apa ya alat untuk yang kalibrasi itu kan mahal ya itu berapa juta kalau sewa juga sekian ratus ribu lah gitu itu itu repot nah kayak gitu sih paling yang salah satu yang problem gitu yang hal-hal simpel tapi belum belum ada gitu di genom gitu yang set sini saya pakai tapi kalau di di KDE sih aman bisa di itu di sedikit lah itu di sementara oke oke ini cukup membuka wawasan ya terutama buat saya yang orang non-designer ini ternyata complicated banget ya kompleks kompleks oke oke ini ada pertanyaan lain nah ini ini pertanyaan menarik nih yang kayaknya banyak orang penasaran juga nih dari mas Hendy Saputra bang bang kalau salary untuk designer yang pakai open source software sama dengan designer yang pakai aplikasi berbayar kalau masih jarang job dengan requirement OSS design beda sama programmer yang ekosistem OSSnya lebih mature ini mengenai jenjang dan ya jenjang apa ya jenjang salary ya apa kesenjangan salary kayaknya sih kayaknya sih gak ada sih kayaknya itu kan kalau teman-teman ngelamat kerja kan diminta portfolio emang itu kan dicetak atau pdf kan gak mungkin ini saya bikin di adob kok udah saya bayar lebih gitu gak mungkin gak mungkin malah mungkin kalau perusahaan yang udah udah agak maju cara berpikirnya gitu kan wah ini dia pakai software gratis jadi saya gak perlu beli gitu kan gak perlu bariin dia gitu kan itu malah mungkin bisa jadi opsi yang menarik buat perusahaan gitu ini nilai plus gitu selama kita bisa bisa memang kayak udah seahli mungkin lah gitu seahli mungkin gitu gak ada sih biasanya yang salary itu yang ngaruhnya di titel ya S1 sama SMA pasti beda gitu biasanya kayak gitu tapi kalau untuk banyak sekarang banyak startup itu mereka kadang-kadang bikin loongan itu nyeleneh daripada mereka minta kayak CV gitu mereka minta portonya dulu kalau bagus terserah mau anak SD ya gak apa-apa kayak gitu sih skill yang utama kan jadi kayak kadang-kadang temen-temen yang baru belajar ini kayak keganjar itu masalah software gitu padahal kan ya segitu kayak kemarin yang di kerita itu saya itu udah udah 5 tahun atau 7 tahun itu gak megang pen tablet kalau masih lihat-lihat videonya tapi saya itu suka gambar saya suka gambar dulu masih sekolah suka waktu jaman-jaman sekolah suka beberapa kali mewakili sekolah terus menang gambar gitu kan itu dengan bisanya gambar itu pas diterapin ke pen tablet ya bisa aja kita udah kayak udah bayangan kita coba ya bisa gitu karena temen-temen ini kurang bagusnya lahirnya ke software padahal ya ke diri-sendiri aja skillnya bener ya iya skillnya skillnya kan kalau IT manager di kantor itu kalau ada bugs itu dia cuman dikir aja kayaknya ada masalah disini coba coba lu cek gitu kan ya bener ada gitu coba coba yang junior ngecek seharian gak dapet skillnya kan skillnya jangan salahkan alatnya jangan salahkan alatnya skillnya betul-betul ya ini ini interesting sih ini very interesting banget oke oke sebentar ya ada pertanyaan lain ini saya dari saya ada pertanyaan lain yang saya rasa beberapa teman-teman yang lain juga cukup penasaran nih ini kan kayaknya dari obrolan kita bisa jadi mulai ada beberapa teman-teman yang tertarik nih untuk mulai pakai ya open source software untuk keperluan desain nih kalau gak keberatan mungkin mas Ibnu juga bisa berbagi tips nih buat teman-teman yang tertarik nih untuk mulai mengadopsi open source software khususnya di dunia kreatif ini mas tips tipsnya mungkin bisa dibagikan oh jadi kalau untuk ya sama seperti yang tadi ya udah beberapa mungkin diomongin tadi kan kayak masalah fundamental gitu kan kalau kita belajar desain itu kalau teman-teman kuliah gitu teman-teman kuliah itu baru pegang adop itu semester kelima atau keenam gitu itu kalau baru masuk itu manual semua gambar manual terus belajar campur-campur cat gitu kan campur-campur cat jadi begitu begitu di software itu mereka udah udah gak bingung jadi misalnya merah saya pengen bikin merah yang pastel gitu kan merahnya terlalu ngejar yang mas coba ganti yang pastel itu mereka gak perlu nyari google mereka sudah udah kebayang oh merah yang pastel itu berarti harus dinaikin apanya dituruhin apanya gitu supaya pas warnanya gitu nah karena teman-teman yang mau belajar disini ngelewatin stepnya gitu tiba-tiba langsung tiba-tiba bikin studio gitu misalnya siapa studio gitu di facebook itu jualan logo gitu kan kadang-kadang aduh gimana ya yaudahlah gitu nah itu harusnya kan dipahami fundamental dulu fundamental dulu jadi basic design itu apa teori-teorinya mungkin baca-baca pokoknya banyak-banyak banyak-banyak fokus di teori sih walaupun capek gitu memang itu teori teori itu yang yang paling paling berefek kepada desain itu ngaruh juga ke harganya gitu kadang-kadang nanti diketemu klien apalagi itu kan pasti klien aja itu kalau kliennya yang korporat lah antara klien yang UMKF dan korporat itu beda jadi kalau korporat itu mereka itu nanya penasaran maksudnya apa gitu begitu kita ditanya nggak tahu gitu menurut saya bagus gitu itu buyar semua nah ya harusnya ya harusnya fundamental dulu kemudian ya yaudah install dulu install kalau masih mau coba-coba gitu banyak teman-teman migrasi dengan ke FOS ini erat kaitannya dengan masalah agama jadi teman-teman yang datang ke saya itu banyak yang ya mungkin mereka udah belajar agama gitu kan terus mereka ya nggak mau ngebajak menghargai karya orang lain aku dosa jadi yaudah coba-coba dulu coba-coba dulu misalnya masih masih sebajaknya coba-coba dual boot dulu gitu coba aja coba dulu kan nggak nggak ditagi nggak harus beli juga jadi coba aja nggak ada masalah coba dulu nanti setelah coba-coba mungkin kayaknya iseng nih nanti share di komunitas gitu kan komunitas itu kalau teman-teman di Inkscape ada Inkscape Indonesia gitu kan itu saya admin disitu tapi sebenarnya bukan pendiri pendirinya apa Pak Pak Sokibi gitu dulu yang bikin itu Pak Sokibi tapi beliau kan sibuk dengan usahanya gitu jadi jarang-jarang dimonitoring grupnya jadi saya minta udah saya masuk jadi admin soalnya udah mulai banyak spam yang masuk di grup jadi saya bersih-bersihin orang-orang yang spam-spam juga saya hapus-hapus kayak gitu jadi masuk-masuk ke grup aja grup kalau belajar kita ya grup-grup Blender itu itu biasanya apa ya kalau di grup-grup open source itu bar-bar gitu lah jadi mereka semangat banget ngasih tau padahal mereka gak dibayar mereka berusaha gimana orangnya biar bisa gitu nah itu yang penting jaga adab gitu kan nanti yang pertama yang pertama ya kalau masih bisa dicari dicari dulu google kalau mentok barulah gitu kan baru nanti nanya ke grup gitu ataupun add-add aja orang-orang yang yang sekiranya ini kayaknya jago orang ini kan itu sebenarnya yang kalau gym itu mungkin temen-temen bisa ikutin siapa loh Pak Nugroho kalau gak salah itu dia pakai gym dia kerja di studio luar negeri tapi remote gitu yang lainnya pakai photoshop di training pakai photoshop tapi dia tetap pakai gym sampai sekarang salah satu panelis ILC juga dia oke kemarin ya di 2022 ya ILC 2022 kemarin iya salah satu panelis sebenarnya banyak sih kayak Pak Rania itu kan ketuanya juga dia juga dia yang bikin citramanik kan citramanik kemudian dia bikin apa ya terakhir itu sapulatar jadi buat background removal itu dia pakai python gitu kan untuk hapus background foto gitu kan itu sebenarnya banyak teman-teman yang lain itu di add-add-in aja gitu semua biasanya mereka kan kalau namanya orang punya ilmu kadang-kadang mereka ya suka rela aja bagi gitu bagi pengalaman bagi komentar gitu kan kalau yang solusi yang terakhir mungkin nah ini banyak yang di teman-teman itu perlu ya biasanya ikut pelatihan ini paling jalan pintas lah jadi ada guru ya guru salah satu sekolah di Purwakarta atau dimana saya lupa gitu jadi dia dia mau ngajar anak itu pakai sponsor gitu jadi biar nggak pakai pajakan dia ikut kursus semua kursus yang pernah saya bikin diikuti semua sama dia diikuti di belajar nanti dia jadi kembali ke anak-anak itu cara paling cepat jadi teman-teman bisa cari manual lah di youtube di forum-forum cuman itu kan kadang-kadang mereka balasnya ya namanya mereka apa cuman sekedarnya aja gitu kan berbagi ya setelah mereka mau balas yaudah gitu kan tapi kalau untuk teman-teman ikut pelatihan misalnya gitu kan misalnya kan ikut ya pelatihan atau kuliah gitu kan dosen pasti jawab dong nggak mau jawab kan paling cepat ya ada yang mentoring itu paling lebih efektif itu cuman saya pernah mentoring diundang salah satu pondok ya di Purwakarta itu cuma dua hari dua hari jadi mereka itu salah satu kelebihannya mengajari santri-santrinya untuk multimedia salah satu targetnya itu keluar bisa desain dan lain-lain gitu nah mereka pertama itu pakai Corel kalau misalnya Corel trial lah trial mereka bilang trial terus salah satu petingginya orang IT dia minta kayaknya terlalu mahal kalau untuk apa kalau untuk membeli lisensi untuk seluruh komputer jadi mereka cerita kalau mereka udah habis setengah miliar 500 juta untuk beli lisensi Office dan Windows gitu kan mereka kalau mereka beli untuk Adobe lagi dan atau Corel gitu kan berapa miliar gitu habis gitu kan Windows dan Office itu tergolong murah gitu kan segitu tergolong murah apalagi kalau Adobe kan kali komputer sekian waduh berapa ya mereka lebih milih ya undang kebetulan teman gak tau gimana caranya mereka ada ada kontak diajarin dengan 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 materi yang kurang lebih bisa mencakup apa yang mereka perlukan itu selama dua hari mereka bisa itu itu kalau di mentori kayak gitu enakin langsung nanya kalau ada masalah bisa gitu kan betul-betul ya 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 wah ini menarik banget nih menarik banget tadi sempat dimension juga mengenai komunitas nanti kebetulan saya juga gak terlalu tau banyak yang mengenai komunitas seputar kayak game atau Inkscape ID dan lain-lainnya nanti mungkin saya akan minta ya beberapa link terkait komunitas komunitas tersebut dan nanti pasti akan saya sertakan juga di deskripsi video nah terus tadi juga terkait mengenai ini ya pelatihan ya saya tau persis ada yang namanya Baba Ibnu Academy itu juga menarik kalau menurut saya dan ini in case ya kalau ada teman-teman yang tertarik misalkan untuk mengikuti Academy di Baba Ibnu gimana nih prosedurnya terus mekanismenya seperti apa nih mungkin bisa share sedikit nih Mas Ibnu nih itu tinggal buka aja sih atau bisa langsung kontak di WA bisnis saya aja di s.id slash Baba Ibnu atau kalau teman-teman mulai lihat di academy.babayibnu.com gitu jadi bisa langsung lihat materi di situ ataupun check out tapi biasanya mereka jawabin dulu sih nanya-nanya ini gimana ini gimana baru mereka itu sih eksekusinya oke oke sip 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 nanti linknya juga pasti akan saya sertakan di deskripsi video buat teman-teman yang tertarik nanti teman-teman juga bisa visit dan juga bisa konten-konten lebih lanjut gitu oke oke nampaknya tidak ada pertanyaan-pertanyaan lain disini dan sudah pukul 10 juga ini 10 lewat malah ini seru banget nih topiknya ini sangat membuka wawasan buat saya pribadi terutama sekali yang tidak punya background seputar desain ini sangat-sangat machine learning engineering seputar ke arah ke ranah-ranah seperti itu tapi untuk desainer saya tidak pernah kebayang bahwa ternyata powerful juga dan ini sangat membuka wawasan banget jadi terima kasih banget untuk Mas Ibnu yang sudah berkenan nih hadir dan diajak ngobrol-ngobrol disini iya sama-sama sangat-sangat menyenangkan sekali dan ya nanti mungkin di lain kesempatan kita akan ada sesi ngobrol-ngobrol lanjutan mengenai topik ini siap-siap terima kasih banyak terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah hadir dan berinteraksi disini luar biasa banget gitu mungkin kalau ada closing statement nih Mas Ibnu silahkan nih iya kembali kepada yang sempat disinggung bahwa software itu ya sekedar alat aja gitu tergantung kita kita sebagai penggunanya gimana gitu jadi gak ngaruh itu mau gratisan karena kalau teman-teman lihat di Youtube ada yang bikin Gundam pakai Excel gitu kan bukan software desain tapi dia karena dia bisa jadi ya bisa aja gitu kan bisa aja cuman mungkin caranya mungkin beberapa hal ada yang berbeda gitu mungkin disini belum ada tapi disitu ada di software lain ada caranya mungkin agak berbeda tinggal adaptasi aja saya tergolong yang suka saya suka coba-coba kebetulan di kantor juga ada Mac di kantor ada komputer yang cukup lawa pentium gen berapa masih gede saya coba-coba saya penasaran aja kalau disini gimana kalau disini gimana ternyata cukup oke untuk saat ini walaupun kalau dibanding-bandingkan itu saat ini masih nomor 3 kalau saya tes jadi ada file-file berat itu langsung not responding jadi sampai laptopnya itu nge-lag kalau dia buka ada file-file yang itu ya itu berproses kita masih berproses ya kalau memang kebutuhan teman-teman memang yang spesifik dengan software-software yang diadop silahkan aja jangan memaksakan kalau teman-teman baru belajar itu kan cuma logo itu sebenarnya cukup dengan escape yang gratisan misalnya sedikit motivasi jadi kebanyakan mereka baru belajar kasih harga misalnya cuman murah 50 ribu dan lain-lain padahal kita dengan yang pakai software berbayar itu sama aja yang nilai itu skill kitanya skill kitanya apalagi ketika teman-teman misalnya meeting dengan klien yang korporat itu rumit prosesnya bisa sebulan itu saya jalani dan mereka puas dan mereka dikasih harga dengan 5 juta untuk logo aja itu mau padahal saya di sini escape aja jadi mereka gak tau desain dimana yang penting jadi yaudah selesai hasilnya jadi yang terlihat itu hasilnya bukan softwarenya kecuali mereka mungkin ada kebutuhan khusus itu jarang biasanya mereka minta hasilnya aja yang penting semangat belajar aja dan gak pernah bosan nanya lah dan tadi juga udah di-share mengenai peluang-peluang untuk belajar bisa belajar dari komunitas komunitas open source itu luar biasa banget orang-orangnya juga sangat eager untuk berbagi juga terus juga tadi ada beberapa ekademi yang bisa teman-teman ikuti juga dan hopefully bisa membantu proses akselerasi dan percepatan teman-teman dalam mempelajari topik-topik desain berkait atau yang memanfaatkan open source ini paling itu dari kami selamat malam semuanya senang sekali bisa ngobrol-ngobrol disini dengan Mas Ibtu juga tadi sempat di-mention juga ya mengenai beberapa pondok pesantren yang kayaknya akhir-akhir ini mulai banyak ya pondok pesantren yang juga berfokus ke ranah IT saya seringkali mendengar pondok IT ini jadi kayaknya kapan-kapan perlu saya undang juga untuk ngobrol-ngobrol karena kan ini ya menarik ya ada-ada kan ada-ada banyak bahkan gerakan-gerakan seperti santri ngoding gitu kan itu kan very interesting menurut saya Pak Deddy ya sama Pak Deddy sama siapa Pak Ruli Pak Ruli ah Pak Ruli betul kayaknya kapan-kapan perlu saya ajak ngobrol-ngobrol santai juga seru oke paling gitu teman-teman semuanya selamat malam selamat malam juga untuk Mas Ibnu senang bisa ngobrol-ngobrol disini kita ketemu lagi di lain kesempatan bye-bye semuanya selamat malam selamat malam